Pemirsa beginilah detik-detik warga mengevakuasi sebuah mobil mini VW Polo yang dikenderai seorang perempuan. Mobil ini tiba-tiba nyempelung ke dalam trainase saat akan menyeberangi jembatan di kawasan Duryankang, Kecamatan Sebeduk, Kota Batam. Sebuah mobil yang diketahui dikenderai oleh perempuan mengagetkan warga Duryankang, Kecamatan Sebeduk, Kota Batam. Meski tak sampai melukai sang supir, namun kondisi kenderaan mengalami kerusakan di bagian bawah bodi. Diduga kecelakaan tunggal ini terjadi lantaran tidak bisa mengendalikan kenderaannya saat hendak berbelok ketika melintasi salah satu jembatan di kawasan itu. Sang supir nyaris jadi korban karena bagian kepala mobil nyaris masuk ke dalam trainase. Kini mobil itu terpaksa dievakuasi warga agar tidak menimbulkan kemaketan di kawasan Duryankang, Kecamatan Sebeduk itu. Wanita yang tinggal di kafling pancur baru RW9 Kelurahan Duryankang, Kecamatan Sebeduk, Kota Batam itu nyaris saja menjadi korban karena bagian kepala mobil masuk ke dalam trainase. Warga yang berada di pintu masuk jalan yang juga menuju ke SMA Negeri 28 itu langsung mengerubuti sosok mobil tersebut dengan posisi setengah bodi tergantung di atas jembatan, sedangkan ban belakang terangkat. Tak jauh, Yuni yang baru saja pulang kerja sif malam di PT Invenion Muka Kuning tidak mengalami luka berarti, namun dirinya nampak kebingungan dan mengalami trauma berat. Dwi Putut Budiono, Ketua RW9 menjelaskan bahwa diduga saat berbelok sang supir hilang kendali sehingga ban depan masuk ke trainase. Ini warga kami, warga kami, warga kami dari 03, hari 09, hari 09. Oh, kerologinya gimana tadi Pak? Kerologinya dia pulang dari PT, mungkin dalam keadaan masuk malam kan? Oh, mungkin masih ngantuk atau gimana terus Ya memang jalannya kan sempit pas itu masih Dia tuh beloknya mungkin posisinya yang ke atas Dia maunya nge-rem, ceritanya supir ya, jadi maunya nge-rem Tapi malah gas yang ditinggal Terus ini gimana, mau nunggu di evakuasi? Mau di evakuasi, mau ditarik Dan itu pun enggak ada perubahan Oke Tak lama berselang dengan bantuan puluhan warga Akhirnya mobil berplat nomor polisi BP1277VE itu Berhasil di evakuasi Evakuasi sendiri memakan waktu tak sampai satu jam Tegu Jokowi Semanto melaporkan dari Batau